kalau P nya kuadrat pakai rumus ini agak bingung kan jadi ini P nya kuadrat kita pakai P kurang H P kurang K 65 P kurang K dan dengan 4P sama dengan Q kurang H karena P nya kan selalu 4P 5 sama dengan 4P berarti P nya itu sama dengan 5 per 4 berarti dapat P 5 per 4 kemudian H H nya sebelah sini sebelah sini atau sebelah sini ini ya berarti H nya otomatis 0 K nya P dikurang K kan berarti ini P kurang K K nya 10 nah titik vertex nya disini H X H itu X 0 dan K itu 10 eh K itu Y ini 10 karena kuadrat ya kalau kuadrat itu bisa parabola atau hiperbola jadi kita tahu titik vertex nya terus kalau ini kan Q Q kurang fungsi permintaan berarti kalau fungsi permintaan dia selalu menurun ya bener gak lambat nih oke nah dapatnya dapetnya udah udah dapet Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.